Intro A location of tax expense when a consolidated return is filled Nah, a parent company subsidiary, jadi induk dan anak perusahaan ini dia juga bisa mengisi namanya Consolidated income tax return atau aspekti laba konsolidasi So, for the subsidiary, to be eligible, to be included in consolidated tax return Jadi, at least 80% dari stoknya must be held by parent company Atau combination company, included dalam consolidated return Nah, salah satu keuntungan mengisi consolidated Jadi, ketika ada consolidated return ini adalah Salah satu keuntungannya Bisa untuk meng-cover losses of one company terhadap Jadi, gini, kalau ada misalnya satu perusahaan yang rugi Itu bisa di-cover dengan profit dari yang lainnya Gitu kan In addition, dividends and other transfer between the availability companies Nah, the dividend and other transfer between the availability companies itu tidak ditagih pajaknya Nah, oleh karena itu, tax payment dalam Oke, jadi tax payment dalam The tax payment on profit Dalam profit itu Dari intercompany transfer itu bisa ditangguhkan ya Sampai benar-benar realize kepada non-affiliate Gitu kan Karena kan sebelumnya kan itu sudah bahas juga Kalau Sebenarnya laba itu yang diakui itu adalah yang kepada non-affiliasi gitu kan Jadi, tidak Apa namanya Kalau misalnya tidak terjadi di dalam itu tidak harus di-eliminasi Nah, diakui kapan ketika Misalnya memang terjadi dengan non-affiliasi Nah It's six hours Oke So, now So, if the company Feel the separate return Oke, so When the separate return are filled Ya, jadi kalau misalnya Aspektnya terpisah begitu di-isikan ya The selling company is required to pay tax on the intercompany profit It has recognized whether or not the profit are realized dari consolidated funder fee Jadi, jika Jika misalnya Separate return-nya itu Separate return-nya di-isikan Maka The selling company itu dia Diharapkan untuk membayar pajak Yang berkaitan dengan intercompany profit Jadi Jadi dia tidak melihat apakah sudah di-reknas atau enggak Jadi, feeling and consolidated return also make it possible to avoid limits On the use of certain item Jadi, ini juga Ini yang mempengaruhi juga Nah, jika misalnya Masing-masing perusahaan itu tadi dia ngisi SPT terpisah Maka setiap perusahaan yang akan dikenakan pajak Atas keuntungan dari Maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak nih Ya kan Itu kan maksudnya kan Dari penjualan terperusahaan Nah, kalau misalnya fokus Sebenarnya fokus pada SPT yang terpisah Atau Separate return itu Adalah pada transaksi perusahaan yang terpisah Jadi, dia tidak Mempertimbangkan apakah keuntungan antar perusahaan itu Sudah di-reknasasi Atau belum dari sudut pandang konsolidasi Nah Oke So Nah Jadi Pemilihan Dalam penggunaan konsolidasi income tax return Itu juga sebenarnya ada beberapa Keterbatasan gitu ya Ada beberapa kekurangan Nah Ketika misalnya Dia memilih Memasukkan Subsidiary dalam Consolidasi return The company cannot file separate tax return In the future Jadi perusahaan tidak bisa mencatat Apa namanya Seperti return Di Masa yang akan datang Unless Dia menerima approval Dari internal revenue service Jadi The subsidiary tax year Itu also must be brought into Conformity Dengan parent tax year Jadi harus Ada conformity Dengan Apa namanya Tax Dari si parent Yang dicatat oleh subsidiary ini Nah Jadi sebenarnya dalam Mempersiapkan Consolidasi tax return Ini Itu ya Itu sebenarnya juga Banyak sekali Apa Kesulitan Begitu sebenarnya ya Ketika Banyak jumlah perusahaan Yang tergabung Di dalamnya Kemudian Juga ada Complex ownership Kayak kemarin itu kan Arrangementnya juga berbeda Yang kemarin itu Kita Sebelumnya kan Dibahasin complex ownership Yang Bisa jadi Dari Anak Kemudian dia punya Induk punya perusahaan Anak Kemudian anak juga punya perusahaan Lagi Begitu kan Kemudian ketika Kepemilikan Saham Induk Juga dimiliki oleh anak Kemudian Di acquire lagi oleh Induk Nah Itu kan Complex ownership Nah But Consolidasi tax return Portray the company Included In the return Jadi Tapi Consolidasi tax return Ini kan Sebenarnya Gunanya Ya seolah-olah Ini sebuah Satu single legal entity Kan Jadi semua Inter corporate Transfer of goods and services Atau dividend Itu di eliminasi Dan Single Income tax Itu Bisa Di Di Figure up Bisa Di Deteksi Begitu ya Atau diketahui Ketika Consolidated return Itu Disiapkan Nah Sekitar-kalau Consolidated Company Ini juga Need to prepare Separate Financial statement Untuk Non-controlled Shareholder Dan juga Creditor Karena Only a single Income tax Amount Determine For the Consolidated Entity Ketika Consolidated Tax return Itu diisi Gitu kan Nah Jadi Income tax Expand Itu Masks Di assign Kepada Individual Company Yang Termasuk Kedalamnya Gitu kan Nah Bagaimana Consolidated Income tax Amount Ini Dialokasikan Kepada Individual Company Itu Bisa Mempengaruhi Jumlah Income Jumlah Yang Dilaporkan Dalam Income Segment Antara Consolidated Entity Dan Juga Separate Company Jadi Ketika Subsidiary Itu Kurang Dari 100% Dibiliki Oleh Induk Maka Income Tax Expense Assigned Kepada Subsidiary Regist Jadi Yang Proportionally Mengurangi Subsidiary Income Kemudian Itu Adesan Kepada Parent Dan Non Controlling Interest Jadi Oke Tapi Ada Disini Resonable Approach Sebenarnya Untuk Mengalokasi Consolidated Income Tax Expand Antara Perusahaan Berdasarkan Kontribusinya To Income Before Tax Contohnya Misalnya Disini Adalah Peerless Product On 80% Of The Stock Special Food Purchase A Book Value Kemudian And Two Companies Elect To File Dia Memilih Menggunakan Atau Mengisi Consolidated Tax Return Peerless Product Report Operating Earning Before Tax 140 Excluding Income From Special Food Special Food Report Income Before Tax 50 000 Nah Kalau misalnya Corporate Tax Rate 40% Maka Consolidated Income Tax Nya Itu Adalah 190 Dikali Dengan 0,4 Jadi 190 Itu Dari Mana Dari Yang Total Berdua Ini Jadi Dapatnya Segitu Kemudian Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Kita Bisa Nilai Satu Satu Yang Si PLS Disini Kan Kita Mula Alokasinya Kan Misalnya Ada 140 Yang Tadinya Punya Si PLS We Divided With 190 Times 76 Jadi Ini Income Taxes Jadi Alokasinya Berarti 56 Untuk Yang PLS Dan Special Food Itu Adalah 20 Rimbu Nah Bagaimana Dengan Untuk Yang Non Controlling In The Rest Oke So Berarti Itu Around 20 Persen Kan Berarti Special Food Income Before Tax Itu Dia Alah 50 Ribu Tadi Ya 50 Ribu Kemudian Yang Di Assign Kepada Special Food Income Tax Expense Itu Adalah 20 Ribu Berarti Sisanya Itu 30 Ribu Income Dan Dikalikan Dengan Proportion Dari Non Controlling Interest So Income Assigned To Non Controlling Interest Will Become $6000 Oke Nah Ini Dalah Consulated Income Sedgment Itu Akan Muncul Seperti Ini Nantinya Jadi Akan Ada Consulated Operating Income Ya 150 Kemudian Dikurangi Dengan Income Dicep 76 Jadi Sisanya Itu Adalah Untuk Dikurangi Pada Non Controlling Sisanya Nanti Akan Dicatat Jadi Total Income To Controlling Interest Itu Will Be $108000 Eh selamat menikmati